Pemirsa berbeda dari serangan jantung, seseorang yang terkena henti jantung mendadak tidak dapat menunggu lebih dari 10 menit untuk mendapatkan pertolongan. Menurut Meliana, selaku dokter spesialis jantung mengungkapkan orang yang terkena henti jantung mendadak harus segera diberikan pertolongan pertama berupa bantuan hidup dasar yang dapat dilakukan oleh orang yang berada di dekat korban. Kebutuhan waktu dalam penanganan henti jantung mendadak dengan serangan jantung cukup berbeda. Karena waktu kematian akibat serangan jantung masih memakan waktu beberapa jam dan beberapa hari, sedangkan waktu kematian karena henti jantung mendadak dapat terjadi dalam hitungan menit saja. Ketika terjadi henti jantung mendadak pada seseorang, maka harus sesegera mungkin diberikan pertolongan berupa bantuan hidup dasar. Pasalnya, setiap menit keterlambatan tata laksana dalam penanganan henti jantung mendadak dapat mempengaruhi angka keberhasilannya. Meliana, selaku dokter spesialis kardiologi, menuturkan ketika satu menit pertama memberikan bantuan hidup dasar pada korban henti jantung mendadak, angka keberhasilannya cukup tinggi dan dapat mencapai angka 90 hingga 98 persen. Namun sebaliknya, jika terlambat 3 menit sejak seseorang terkena henti jantung mendadak, maka angka keberhasilannya hanya 50 persen. Begitupun saat terlambat menangani henti jantung mendadak dalam waktu 10 menit lebih, maka angka keberhasilannya hanya 1 persen. Bantuan hidup dasar ini adalah teknik melakukan pertolongan pertama pada saat kita menemukan seseorang yang mengalami henti jantung. Sebenarnya, bantuan hidup dasar ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi, di luar itu pendidikan tentang tata cara bantuan hidup dasar sudah menjadi kemampuan yang sifatnya umum. Sementara di kita, pendidikan tentang bantuan hidup dasar itu masih minim. Dan ada juga sebagian yang sudah mendapatkan pendidikan tentang bantuan hidup dasar itu tidak. Pada saat terjadinya kejadian itu masih gagap atau masih belum kompeten kemampuan itu. Sebenarnya, tahapan bantuan hidup dasar itu cukup sederhana atau cukup simple. Pertama, kita harus mengenali dulu tanda-tanda seseorang yang mengalami henti jantung. Seperti tadi, misal kita di suatu tempat, ada seseorang yang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kolaps, tiba-tiba pingsan, atau tiba-tiba kejang. Maka yang pertama kali harus dilakukan, kita cek dulu responnya. Ini kita cek respon bisa dengan kita panggil-panggil, kita tepuk-tepuk, kita goyang, kita lihat responnya seperti apa. Pertama, pastinya tentunya kita amankan dulu ya kondisinya. Kita lihat situasi, misalnya situasinya aman, oke, maka langsung kita dekati korban, kita cek responnya terlebih dahulu. Apabila dia tidak respon, maka segera aktifkan sistem emergensi. Jadi, kita minta untuk orang-orang di sekitar kita, jadi call for help. Jadi, sampaikan langsung, ada orang yang tidak sadar, atau ada orang yang di sini kejang. Jadi, biar orang lain untuk call for help, mencari bantuan. Sementara, kita sendiri nanti harus cek, harus memiliki kemampuan untuk mengecek nadi. Nadi karotis itu di area leher. Ada tidak sih denyut nadinya? Kalau misal tidak ada, atau misalnya nih kita ragu, ini ada tidak ya? Karena kita mungkin tidak terbiasa ya, sebagian dari kita belum terbiasa melakukan pengecekan nadi. Kalau kita tidak yakin, maka langsung lakukan kompresi jantung. Nah, kemampuan kompresi jantung, atau penekanan jantung, ini juga harus dikuasai dengan baik. Sekarang sebenarnya banyak video-video tutorial di Youtube, kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan bantuan hidup dasar, itu bisa kita lakukan. Lakukan saja, biasanya kalau misalnya pasiennya memang tidak henti jantung, nanti dengan kompresi jantung yang kita berikan itu pasiennya akan misalnya nih, kita pikir, aduh ini sebenarnya pingsan atau henti jantung ya? Ambil yang paling ininya, ambil yang paling buruknya. Anggap saja henti jantung. Lakukan saja. Jadi jangan biarkan keraguan-keraguan kita membuat pertolongan itu menjadi terlambat. Kadangkan mungkin karena sebagian mungkin takut ya, takut salah. Akhirnya yang kolaps, yang tidak sadar, digotong, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan. Sampai di rumah sakit sudah tidak ada lagi. Nah, ini sebenarnya bisa kita cegah. Jadi, orang yang pertama kali melihat, cek responsnya dulu, ketiga-tiga respons periksa nadinya, yakinkan ada nadi atau tidak ada nadi. Kalau tidak yakin, anggap tidak ada nadi. Kemudian lakukan pompa jantung dengan segera. Nanti kita lihat, biasanya kalau yang pingsan-pingsan saja nanti akan bangun sih dengan pompa jantung itu. Tapi kalau sebaliknya ternyata memang orang tersebut henti jantung, maka tindakan pertama kita semakin cepat kita melakukan tindakan, itu akan semakin baik. Dan yang lain, selain kompresi jantung, kita lakukan bantuan hidup, berikan nafas buatan, itu nanti bisa kita lihat banyak sekali sekarang video-video tutorialnya, dan akan lebih baik kalau kita pernah praktek. Pernah praktek, sekarang banyak pelatihan ya di institusi-institusi. Kita bisa latihan bagaimana sih sebenarnya teknik yang tepat untuk melakukan bantuan hidup dasar. Dan sekarang juga di fasilitas umum, selain kita lakukan tadi kompresi atau penekanan di jantung, bantuan hidup dasar, di fasilitas umum seperti bandara, atau fasilitas yang lainnya, fasilitas publik, sebenarnya sudah disiapkan alat kejut listrik atau yang disebut dengan AED. AED ini harusnya bisa dioperasikan oleh orang-orang awam. Jadi AED ini sebenarnya di settingnya bisa dipergunakan oleh kalangan non-medis. Nah, di kita yang pengetahuan itu harus lebih awareness-nya, kemampuan pengetahuannya harus lebih ditingkatkan lagi. Menurut Meliana, masyarakat harus lebih sadar dalam pencegahan dan pengandalian penyakit jantung, karena banyak akronim yang menjelaskan cara pencegahan terjadinya henti jantung pada seseorang. Misalnya, akronim patuh yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berupa penjelasan pencegahan penyakit jantung mulai dari pemeriksaan kesehatan rutin, perobat, konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik dengan aman hingga menghindari asap rokok, alkohol, dan hal buruk lainnya. Aktivitas fisik itu yang berimbang. Rangenya misalnya 30-50 menit, 3-5 kali per minggu, dan aktivitas fisik itu juga tidak overexercise. Mungkin range kita bisa lihat target denyut jantung atau heart rate kita, biasanya itu target capaian untuk orang yang benar-benar sehat ya, itu kisar 85% dari maksimal denyut jantung yang diperbolehkan. Untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung, maka targetannya lebih rendah lagi. Jadi misalnya pasien-pasien yang usia muda seperti Mas Leji ya, mungkin oke-oke saja, pada saat berolahraga, beraktivitas denyut jantungnya di kisaran 150 kali per menitnya, 140 kali, 150 kali masih oke. Tapi kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner dipaksakan, misalnya dengan aktivitas fisik yang berat, mencapai tadi denyut jantung kisaran 160 kali, segala macam, itu bisa membahayakan. Jadi tetap tahu range-nya, sesuai dengan kondisi dirinya, sesuai dengan usia, latar belakang penyakitnya, aktivitas fisiknya harus menyesuaikan. Kemudian yang H-nya, kalau tadi kan P, periksaan kesehatan secara rutin. Kemudian A itu, kalau ada penyakit, atasi dengan pengobatan. T-nya tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya upayakan nih aktivitas fisik dengan aman. Kemudian H-nya, pastinya kita sudah tahulah, hindari asam perokok, kemudian alkohol, lalu hal-hal yang lain, polutan-polutan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Itu salah satu akronim yang bisa digunakan. Ada banyak akronim yang lainnya, yang bisa kita gunakan. Lezi Aulia memberitakan,